Maksiswa Kalbar Demo tolak RKUHP Lalu juga ada krisis bahan pokok Dan hari ini isu yang terbesar adalah terkait RKUHP Yang kemudian draftnya tidak pernah dibuka ke publik semenjak September 2019 Tapi tentulah kalau kita ini tanyakan kepada para anggota DPR yang sedang merancang ini Yang menyetujui ini tentu mereka akan bilang berbeda Penghinaan dengan kritikan berbeda Nah kita ingin diperjelas itu Apa yang dimaksud dengan kritikan, apa yang dimaksud dengan penghinaan Karena kalau yang kita lakukan selama ini itu adalah kritik Bahkan bukan hanya kritik, apresiasi juga Kita fairness saja Yang baik kita apresiasi, yang buruk, yang jelek, yang kita kritisi Jadi kacau nanti pengertian hak krisis manusia Karena martabat itu adalah hak individu untuk protes Kalau dia diganggu dignitinya Nah kalau yang diganggu adalah Kapolri, yang diganggu adalah presiden Yang kita ganggu jabatannya Jadi kebijakan yang dia buat itu yang kita kritik Bukan orangnya Jadi paham-paham dasar semacam ini yang hilang Filosofi pembuatan KUHP itu Kenapa? Karena memang KUHP itu hanya dibayangkan sebagai alat pemukul Supaya nggak mengganggu pemilu, nggak mengganggu presiden Kan buruknya di situ Maka pasti dapat dipastikan bahwa indeks demokrasi kita akan turun lagi Jadi kita memproduksi keponyokan sebetulnya di mata internasional Langkah pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau RKUHP disambut penolakan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalbar Mahasiswa pun menggelar aksi demo di kantor DPD Kalbar Jumat 9 Desember 2022 Kedatangan para mahasiswa tersebut disambut wakil ketua komisi 2 DPRD Kalbar Tony Kurniadi Selain itu Tony juga ditemani anggota DPD Kalbar Fraksi Gerindra Alexander Dan Henry Makaluas Serta anggota DPD Fraksi PDI Perjuangan Paulus Andi Mursalin Mahasiswa berpendapat pengesahan RKUHP tersebut Telah memperkosa hak-hak rakyat Berpendapat dan berekspresi Mahasiswa juga menilai pengesahan RKUHP Menunjukkan sistem hukum di Indonesia Bobrok RKUHP tersebut dinilai hanya memasukkan pasal-pasal kolonial Contohnya saja pasal penghinaan Presiden Lembaga Negara dan Kekuasaan Umum Namun yang terjadi Presiden diberi hak imunitas Dan apabila dikritik bisa dikenakan pasal penghinaan Dan diproses hukum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan Menjadi KUHP baru dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 16 Desember 2022 Padahal naskah RKUHP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat sivil Dikutip dari cnnindonesia.com Terbit Selasa 6 Desember 2022 pagi Naskah RKUHP baru bisa diakses oleh publik Pada 1 Desember atau kurang dari seminggu pengesahan Penolakan pengesahan RKUHP tidak terjadi belakangan ini saja RKUHP telah menjadi polemik selama kurang lebih 4 tahun terakhir Pada 2019, masyarakat sivil menggelar dan membesar-besaran Agar RKUHP tersebut tidak disahkan Sampai saat ini penolakan tersebut masih digaungkan RKUHP dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial yang bermasalah Dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi Namun demikian, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar Menyebut agenda pengesahan tetap dilakukan Sesuai keputusan badan musyawarah DPR Satu penghinaan terhadap presiden Kerentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218 Pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara Pasal ini merupakan delik aduan Bagi yang penjelasan, pasal itu menyebut menyerang kehormatan Adalah perbuatan yang merendahkan Atau merusak nama baik atau harga diri Atau harga diri Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu Ayat 2 pasal tersebut memberi pengecualian Ayat 2 pasal tersebut memberi pengecualian Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum Atau pembelaan diri Tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harga matabat 2. Pasal makar Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar Dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI Jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri Dari NKRI Dipidana dengan pidana mati Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Maksimal 20 tahun Pasal 193 ad 1 Mengatur setiap orang yang melakukan makar Dengan maksud menggulingkan pemerintah Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara Sementara itu pasal 193 ad 2 Menyatakan pemimpin atau pengatur makar ledi pidana Dengan pidana penjara maksimal 15 tahun 3. Penghinaan lembaga negara Draf RKUHP juga masih mengatur ancaman pidana Bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349 Pasal tersebut merupakan delik aduan Pada ayat 1 disebutkan setiap orang dibuka umum dengan lisan atau tulisan Menghina kekuasaan umum atau lembaga negara Dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara Ancaman dipidananya masih diperberat Jika penghinaan penyebabkan kerusuhan Pasal 350 pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR DPRD, Kejaksaan hingga Polri sejumlah lembaga itu harus dihormati 4. Pidana demo tanpa pemberitahuan Draf RKUHP turut membuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan Hal itu tertuang dalam pasal 256 Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan pembungkam Dan membungkam kebebasan berpendapat Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo 5. Berita bohong RKUHP mengatur soal penyiaran penyebar luasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong Pasal ini dapat penyasar pers atau pekerjaan media Pada pasal 263 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau pemberitahuan Padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong Yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda 500 juta rupiah Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebar luaskan berita atau Pemberitahuan padahal patut diduga berita bohong dan dapat pemicu Perusuhan di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda 200 juta rupiah Lebih lanjut RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah Hal itu tertual dalam pasal 264 6. Hukuman koruptor turun RKUHP mengatur perkait pemberantasan tindak pidana korupsi Namun hukuman pidananya mengalami penurunan Dalam naskah terbaru tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603 Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun Selain itu koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori 2 atau 10 juta rupiah Dan paling banyak 2 miliar rupiah 7. Pidana Kumpul Kebo Draft RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ad 1 bagian keempat tentang perzinaan Dalam bilet tersebut orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun Meski begitu ancaman itu baru saja bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan Lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan 8. Sebar Ajaran Komunis Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, marxisme atau leninisme terancam pidana atau penjara Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara 9. Pidana Santet Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ad 1 Anjaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun Hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencarian RKUHP menambah hukuman pidana 1 atau 3 hari hukuman semula 2. Vandalisme RKUHP mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencorek-corek dinding Dalam RKUHP, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan Bidana terkait kenakalan diatur dalam pasal 331 Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat